Halo guys, welcome back to my channel Baik lagi di channel aku Sinta Dayanti Hari ini aku pengen nge-share Sama kalian Kenapa aku senang banget Kenapa aku senang banget Hari ini karena aku Pregnant Ya Allah Alhamdulillah Aku gak berhenti-berhenti Bersyukur sama Allah SWT Karena telah Memberi aku kepercayaan Oke, jadi disini aku bakal bagi pengalaman aku Gimana reaksi aku Pertama kali tau Kalau aku tuh hamil Nikah tanggal 26 Januari Awal tahun kemarin 2019 Jadi kayak Sebelum nikah aku tuh Gak ada kepikiran kayak Minum susu untuk persiapan hamil Atau gimana aku gak ada Aku tuh kayak berpikir Aku kira-kira cepat gak ya Hamilnya kayak orang-orang Sebelum bulan pertama aku nikah Satu bulan pertama aku nikah Aku gak ada kepikiran kayak Pengen cepat-cepat isi Aku tuh kan Hidenya kan kayak Sekitar awal bulan terus Pada saat Tanggal 1 Februari tuh Aku telat Aku telat 3 hari Aku tuh mikir Wah Aku telat nih Jangan-jangan aku hamil gitu kan Jadi aku tespek Untuk yang pertama kalinya Oh Ternyata hasilnya masih negatif Oh yaudahlah Aku bilang kan mungkin Belum berzeki Aku pikirnya gitu Ya iyalah Masa iya Baru berapa minggu nikah Udah hamil gitu kan Terus Bulan 3 aku telat lagi Telat lagi Seminggu Aku mikirnya Wah kayaknya aku Isi nih gitu kan Aku tespek lagi Tespek lagi Pas aku tespek Ternyata negatif lagi Oh it's okay Pikir aku kan Mungkin belum berzeki juga Awal bulan 3 Aku nge-flag Aku nge-flag Sekitar tanggal belasan gitu Aku nge-flag Dan Waktu itu Aku kiranya tuh Aku tuh kayak Ngetahuan aku kalau misalkan Hamil itu ada beberapa orang yang nge-flag gitu Jadi aku tuh kira aku hamil Padahal baru berapa minggu Aku tespek kemarin Masa aku udah tespek lagi gitu kan Aku tespek lagi Yang ketiga Aku tespek lagi kan Oh ternyata negatif Oh mungkin ini aku datang bulannya dua kali gitu kan Dan disitu aku takut Kenapa kok aku datang bulannya dua kali gitu Gak lama Pas masuk bulan 4 Telat lagi Ternyata memang siklus menstruasi aku tuh sukanya telat Padahal kan setau aku Siklus menstruasi aku itu bagus-bagus aja gitu kan Masuk ke bulan 4 Aku tespek lagi Ternyata maksudnya negatif lagi guys Itu tespek aku yang keempat Itu aku tuh kayak Ya Allah Aku pikir Kenapa kok aku belum isi Padahal aku tuh udah pengen banget Kalau liat teman-teman yang lain Baru satu bulan nikah Dua bulan nikah Mereka udah ngisi gitu Kayak teman aku kemarin Satu angkatan kuliah sama aku aja Dia langsung isi gitu kan Mungkin karena dia lagi masa sumurnya juga Bulan kelimanya nih Dari situ aku gak mau tespek lagi Jadi terakhir aku tespek yang ke 4 kali kan Karena aku tuh kayak pasrah gitu loh Ngapain sih aku tespek-tespek terus Baru aja berapa bulan nikah Aku kok udah berharap yang berlebihan gitu Aku gak boleh kayak gini gitu kan Mikir teman-teman yang lain aja Yang udah berapa tahun belum nikah Belum dapet gitu kan Sudah lama Pas bulan 5 aku dateng bulan Terakhir kemarin Bersihnya tanggal 10 Tanggal 10 Aku dateng bulan Terus Selesai Selesai sekitar 5 hari gitu Selesai Terus Masuk ke bulan 6 Barusan kemarin nih Aku tuh mikir kok Aku belum dateng bulan Nah disitu aku telat 2 minggu Dari situ aku tuh sebenernya gak mau tespek Aku gak mau tespek Saking excitednya aku tuh kayak Mungkin aku berlebihan Jadi aku tuh gak tespek kan Gak tespek Tapi aku tuh ngerasa kayak gak enak gitu loh Aku gak ada ngerasa mual Badan makanya aku kemarin sempet Dari situ aku berhenti nge-youtube Dari sebelum aku tau aku hamil gitu kan Karena badan aku tuh kayaknya Kerasa capek banget gitu kan Bingung gitu Aku kok belum dateng 2 minggu Aku telat gitu kan Terus aku tuh ngerasa kayak Aku tuh sering gencing Sering gencing pertamanya Terus aku tuh ngerasa Juga perut bawah aku tuh kayak kembung Kayak Kayak ada Sesuatu gitu Pokoknya kalian ngerti lah Kayak kembung Kayak angin Di bagian bawah pusat aku Terus aku keluar sama suami aku nih Aku bilang Yang kayaknya Sintai mau beli tespek deh gitu kan Terus aku beli tespek Saking gak sabarannya aku Sebenernya besok paginya Aku mau tespek kan Bagusnya pagi ya Saking gak sabarannya aku Jadi aku itu Tespek jam 12 malam guys Sumpah disitu Aku gak mau liat Sesuatu tespeknya apa Alhamdulillah Pas aku buka mata Aku buka mata Semua buka Semua buka Semua buka Semua buka Dan pas aku buka mata Kayak Ini bener garis 2 Aku tuh kayak Kayak kegirangan sendiri Di WC gitu kan Aku nangis Aku nangis kayak Nangis haru gitu kan Nangis haru Kenapa Ya Allah aku hamil Tapi aku tuh kayak Belum percaya gitu loh Ini aku sampe Tespek 2 kali Nah jadi tespek yang pertama tuh Aku pake yang bungkusan Warna pink kayak gini Garisnya tuh kayak Masih samar gitu loh Yang di bagian Sininya ini Kayak masih samar Jadi mungkin aku tuh Karena aku tuh kan Tespeknya jam 12 malam ya Pasti hormon ACG aku tuh Juga masih turun Karena udah banyak beraktifitas Banyak makan Dan Banyak kencing juga Gitu kan Aku telpon suami aku Yang kamu dimana Gitu kan Ayo bisa gak pulang awal Malam ini Sinita bilang kan Ngapa baru jak duduk Dia bilang kan Pokoknya pulang awal Malam ini Beliin tespek lagi Sinita bilang kan Terus dia bilang Tespek yang kemarin Yang tadi siang kita beli mana Dia bilang Pokoknya beli lagi Sinita bilang kan Terus dibelinya 2 Dan hasilnya Bener-bener Kayak aku tespek lagi Terus Garis 2 nya jelas banget guys Jadi dia tuh kayak Beda banget Tes yang keduanya Ini yang Tes keduanya nih Kayak aku tes Sekitar jam 1 Jam 1 malem Dan situ bener-bener nangis Aku pecah Di WC Dan aku langsung kayak Aku nih bingung Gimana cara ngasih tau Suami aku tuh gimana Dan kebetulan juga Waktu itu Di ruang editornya tuh Ramai temen-temen kita kan Terus aku cuman Kayak Kayak gini aja Bayang Ini Apa Gitu dia Ini Sinta bilang Cuman kayak gitu kan Terus dia tuh bilang Terus temen-temennya tuh Kayak udah Cie Cie Calon papa Calon mama Gitu kan Terus dia tuh cuman Gitu-gitu doang Sinjum-sinjum Gitu kan Terus Begonya dia Maksudnya gini Bau Ya Allah Ya iya Masa Iya baru direnum Masa dicium Gitu kan Iya Terus Besoknya Aku langsung Ke klinik Ke klinik gitu kan Aku tanya Kak Aku hamil nih Ada bawa terspeknya enggak Kata kakak bidan Nggak ada Aku bilang kan Oh yaudah WSG aja dulu Katanya Yaudah WSG Alhamdulillah Waktu itu Aku hamil Baru tujuh minggu Dan hasil WSGnya itu Kayak belum nampak Kayak baru kantongnya aja Ini ada kayak Bekas coretan dokternya Gitu Nah itu adalah Kantong Atau si dedenya Gitu loh Karena Umur kehamilan itu Ngitungnya kan Dari Akhir kita haid Sampai hari Dimana kita Periksa hamil tersebut Gitu loh Terus Awal-awal dulu tuh Aku Karena pengen banget Gitu kan Saking Pengennya Cepat isi Aku pernah beli Susu Prenagenesensis Itu untuk mempersiapkan Kayak kehamilan gitu Terus aku Imbangi dengan Minum asam folat Kayak banyak banget Lihat review-review Di Youtube gitu Prenagenesensis Dicampur asam folat Sama Natur E Karena Aku dulu pernah Gak cocok minum Natur E Jerawat aku tumbuh semua Jadi aku gak Minum Natur E Jadi aku hanya minum Asam folat Sama Prenagenesensis Cuman Karena waktu itu Karena aku kan Orangnya gak terbiasa Minum susu gitu kan Jadi aku tuh kayak Cuman beli satu kotak Habis satu kotak itu Udah selesai Itu aku minum Waktu bulan 4 Kalau gak salah Bulan depannya Aku hide Bulan 5 Dan bulan 6 Langsung isi guys Banyak-banyak berdoa aja deh Gitu kan Karena aku juga gak terlalu Merasa efek yang gimana Sama susu Karena aku juga Waktu itu Minumnya gak rutin Gak tiap hari Aku minum Tapi kalau misalkan Teman-teman pengen coba Siapa tau Teman-teman Langsung cepat isi Karena kan Susu itu kan Banyak banget sekali Vitamin-vitamin Yang membantu Menunjang Penambahan vitamin Dan energi yang ada di tubuh kita Jadi mungkin Tubuh kita juga lebih fit Dan Yang pertama tuh Banyak-banyak minum air putih Minum susu Kalau misalkan kalian mau Apa namanya Mau program Kalian minum susu Minum masang pola Sama natur E Boleh Terus kalian banyak istirahat Aku tidurnya selalu jam 5 subuh guys Jadi aku tuh kayak Kurang istirahat Kayak kecapean Dan Pada saat aku udah pengen banget Ngisi kemarin Aku tuh kayak Atur pola kehidupan aku Aku tidur Jam 12 malem Memang agak Masih agak malem sih Tapi lumayan dari yang sebelumnya Aku tidur jam 12 malem Terus aku makan-makanan yang sehat Walaupun waktu itu aku jarang makan sayur Karena aku anaknya memang gak suka makan sayur Saya kayak ikan Kayak telur Minum susu kacang kedelai Dan lain-lain Nah itu tuh Kayak Menambah energi yang ada di badan aku Dan badan aku tuh terasa kayak lebih sehat gitu loh Yang pertama Terutama tidurnya harus cukup guys Sama makanan-makanan yang bergizi Itu juga bagus Nah Sama Berhubungan Berhubungan itu Kalau aku sih Masa subur aja ya Aku waktu itu pake aplikasi flow gitu Ini bukan endorse ya Jadi aku tuh pake aplikasi flow yang kayak gini Nah jadi ini Ini baby aku Jadi dia tuh kayak Misalkan di kalender sini Kayak bisa ngatur Kapan kamu haid terakhirnya Nah disini nih Nanti kalau misalkan kalian klik tanggalnya Disini nih bakal ada tulisan Hari pertama kamu haid Terus nanti di tanggal-tanggal berikutnya ini Kalau misalkan kamu atur Berapa hari biasanya kamu haid Nah Di tanggal-tanggal selanjutnya ini nih Bakal kayak ada tulisan lagi disini Kapan kamu berpeluang besar untuk hamil Jadi enak banget guys Jadi tanggalnya itu berubah warna biru Jadi di sepanjang warna biru itu Kamu bisa melakukan hubungan Jadi itu artinya masa subur kamu Jadi menurut aku Aplikasi ini membantu banget sih Kayak Kayak tau masa subur kamu Kapan kamu harus berhubungan gitu Nah aku juga pada saat hamil sekarang Aku pake aplikasi yang teman bumila ini guys Karena sebenernya aplikasi flow tadi tuh udah enak Cuman tipsnya pake bahasa inggris Aku gak bisa bahasa inggris guys Di sini kamu bisa dapet tips juga guys Nah jadi ini dede aku Tinggal kalian klik aja ini Kalian bisa dapet tips disini Nah bayi kalian tuh Udah seperti apa sih Pertumbuhannya gimana sih Di pekan yang sekarang gitu loh So mungkin segitu aja Mungkin aku bakal Cerita juga gimana sih Yang aku rasain pada saat Trimester pertama Kedua dan ketiga nantinya Aku bakal terus update Tentang kehamilan aku Dan memberi berbagai tips juga Karena sekarang juga aku lagi Mual muntah Jadi mungkin Kalau misalkan aku udah selesai Trimester pertama nanti Aku bakal kasih tips ke kalian Gimana sih cara Ngadapin kehamilan Trimester pertama Sama yang mual muntahnya gitu guys Oke thank you Makasih buat teman-teman Yang udah nonton video aku Jangan lupa share ke teman-teman kalian Semoga teman-teman yang belum isi Cepat isi Dan jangan lupa Berdoa dan berusaha malam-malam Karena malam itu bagus banget guys Kan selesai Berhubungan Kita kan istirahat Tidur Jadi spermanya itu bisa Lebih bekerja dengan baik Daripada Kita berhubungan siang Setelah itu kita melakukan Aktivitas gitu kan So buat teman-teman Thank you udah nonton Bye Bye